Mau nyobain stick gua satu yang viral waktu itu? Iya waktu itu Aku mau yang ini deh Kak pokoknya Kita kematangannya, kita standar di medium well Medium... 35% Iya Jadi disini banyak VIP roomnya juga guys Iya dan kalian bisa naik lift atau naik tangga kayak kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Hai guys Kanjo ngasih ya Kembali lagi bersama kita 2 pengacara, gue Desti Gue Vivi Jadi di video kali ini Alhamdulillah kita nyobain Mau nyobain stick gua satu yang viral waktu itu Iya waktu itu Sempet kita kesini tapi rame banget Rame banget Akhirnya kita ga jadi dong Terus tadi iseng karena kita akan ada konten di Bekasi juga Eh kayaknya kita belum jadi deh review ini Coba deh kesini masih rame atau udah sepi Sempet juga kita ngecek google katanya Close permanent Iya betul Jadi kayak wah bahaya guys Tapi tadi pas ngecek di google gue kayak kayaknya ga mungkin deh close Jadi kita cek aja ternyata Alhamdulillah buka guys Jadi langsung aja kita masuk Let's go Halo 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 Mau ya makan Makan di pesawat Iya makan di pesawat Kak kita boleh ga suka Boleh 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 Oh disini Oke Order Ini penuh ga best seller ya Ya udah Aku yang best seller Ini yang apa? Tender lo yang sama signature ya Tapi lebih empuk yang signature Ya udah Aku yang ini Lebih empuk lebih tepul ini Oke aku yang ini Yang banyak lemaknya yang mana kak? Oh lemak dia ada di sea lime sama diri Aku mau yang ini deh kak pokoknya Ini kematangan emang Kita sender lagi medium air Medium air 35% Iya Aku sama deh Ini juga Mesh 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 ya? Kalau yang gak gak Lo tadi apa? Medium rare Aku sama yang ini Oleh ini juga jadinya Oke Friend fresh Lo apa bim? Tenderloin Sireloin Sireloin itu yang gini Friend fresh, wages, mesh Sorry mbak Masa yang mesh Ya boleh Oh yang seger dia mbak Mojito kayaknya ya Yang seger Dia tanpa soda yang leciti sama lemon dress Yang ini sebagai soda Aku yang leciti Aku yang leciti Iya Lo apa bim? Mineral lagi ya mbak Saya juga mineral lagi ya mbak Ya dingin Sudah Tapi nanti kalau tiba-tiba mau nambah Boleh nambah di atas Boleh nambah di atas Sika untuk produk pasnya ya Weee Kita nambah di rumah Tentu Jadi disini Banyak VIP room nya juga guys Iya dan kalian bisa naik lift atau naik tangga kayak kita Tapi karena kita hidup sehat Jadi kita naik tangga Jadi kita naik tangga Ayo buruan kita udah mau terbang nih Bim ayo kita udah selat Ayo kita kursi nomor berapa Wah seru banget Assalamualaikum bismillah Kenapa dulu ya Selamat tinggal Selamat tinggal Oh Oh disini Kok gak ada yang deket kaca ya Makasih Iya Oke guys kita sudah sampai Dan kita sudah sampai di pesawatnya Tinggal tunggu makanan dateng Boleh Iya, makasih Makasih Ini baru tingkat kematangannya Ini apa kak? Ini saus black pepper Ini saus kato, ini saus kering baru, ini barbecue Oke guys, jadi ini udah dateng Medium Medium well Iya, medium well Mantep banget ya Punya aku sama Desi sama ya guys Sama Jadi disajikannya itu di atas hot plate Jadi kalo misalnya kalian ordernya tingkat kematangannya Well done Medium Harus dimakan, kalo gak sih jadi Medium well Medium well Medium well ya Medium well Tuh, kita medium red Seperti yang dijelaskan sama mbaknya Jadi ini ada saus barbecue Saus mushroom, saus pesto Sama saus ini apa itu tadi? Apa lagi? Black pepper Ini apa? Ini saus barbecue Oke Nah, terus di bawah sticknya ini ada Bawang bombay Bawang bombay Tuh, ada bawang bombay Mungkin si bawang bombay ini untuk menahan dia supaya gak Gak langsung ke paling bawah ya? Iya, gitu ya Terus aku pakai mashed potato Tadi itu pilihannya ada mashed potato Potato, potato wedges Ini french fries Iya Terus apa lagi ya? Udah, tiga doang nih kayaknya guys Iya Silahkan Vivi Panas banget lagi Hah? Jadi panas banget karena pakai hot plate ya guys Bismillahirrahman Enak 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 Ini yang signature dia ya Iya Ada pilot di belakangnya Pramugara 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 Di sini lagi Menoknya ya Hmm Enak nih Tinggal sausnya bingung pakai apa Pesto sih teru sih kayaknya si pesto ini ya Pesto tuh kayak saus Gak tau ya Cuma kita tanya ya Pesto Pesto Mas Mas Mau nanya Kalau saus pesto ini dari apa bahannya? Itu bahannya dari daun basin sama kek Oh daun basin Masih Pas pesto Harusnya sih seger dia tuh Udah ada daun ya? Hmm Hmm Enak Sayurannya juga dapat ini ya Dapat apa Dapat jamur Dapat buncis Ini buncis atau kacang panjang ya Kayaknya buncis ya Terus wortel Terus ini ada si daun timenya Sepanjang ini Dalam time Sudah deh Silahkan makan Untuk pilihan jagung atau tomat Bima kan dapat tomat Itu gue gak tau ditentukannya berdasarkan apa ya Itu berdasarkan paketnya deh Paketnya ya Tuh punya gue kalau kelamaan nanti mateng Iya Gue udah mateng tau Udah mateng ya Paketnya Paketnya Aku makan di Nanti Tentu Punya lu jadi Tendang Tapi ini dagingnya Dagingnya bukan daging meldek ya Iya Bukan Tapi emang harus segera dimakan Sampai langsung makan Dari saran aku Sekarang pesannya Medio menar ya? Atau ada gak ya Yang disajikan di piring Kayaknya ada deh Kayaknya karena yang kita pilih paket minyak ini Jadi disajikannya di Hot Clap Tadi gue ngeliat kayaknya ada yang di piring Menurut gue lapisannya benar-benar kasih di pesawat Cuman karena sofanya kayak gini Kalau gak ada jendalanya jadi kayak gak di pesawat ya Palingan yang kursi-kursi itu tuh Itu jadi kayak bisnis kelas Ini udah gak terlalu rame guys Jadi kalau misalnya kalian mau kesing dan nyobain Bisa banget sekarang Tadi kita langsung masuk ya Gak ada entrian ya Kalau waktu terakhir kita kesingnya itu benar-benar Rame banget Dua jam deh kayaknya Terus gue baru sadar kalau pesawatnya ternyata selebar ini Kalau kosongnya Terus gue mau nanya Bim Bim itu kan termasuk yang suka dengan dunia aviasi Karena dia pernah mau jadi pilot guys Ini kan tingkat Kalau pesawat tingkat itu jendelanya tingkat gak? Iya Kalian tapi cuma satu Ditutup Ditutup Hmmmm 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 Ini harusnya jendela? Sebenernya ini Oh karena dia pelafonnya masih tinggi ya Dikasih sama AC Gitu-gitu I see I see Gue bahkan penasaran yang dibawahnya Kalo kalian nonton film Red apa ya Red Eye Kalo 7,7 Tingkatnya tuh gak full bagian depan doang Oh paham Iya kan? Iya Berarti ini bagian depan doang? Kan bisa duduk di bagian depannya Oh ini depannya Oh ini depan ya? Iya depannya ini ya Harusnya kalo pesawat aslinya tuh ya paling berada daerah ini yang tanggan Oh seru banget Gue gak pernah lo naik pesawat tingkat Gue juga gak pernah Gue juga gak pernah Itu penerbangan kemana ya? Dan maskapai apa gitu Lain ada loh Oh iya? Eh tapi gue pernah lebaran tahun kapan Gue naik mudik ya Gue naik Lain Air atau Batik Air Pesawat buat umroh Jadi ya pesawat gede banget Makanya Itu gak tingkat? Enggak Itu pertama kalinya gue naik pesawat gede Itu 7,7,7 Oh Dia gak tingkat tapi white body gitu kan Hmm Gue kepo deh Hmm Kepo Ini dibeli pesawatnya kenapa? Karena kalisinya rusak kah? Atau Kalian Tapi pesawat yang menurut gue yang udah lama banget Yang udah gak bisa terbang gak sih? Gituin Gituin Tapi kepikiran aja ya Dari semua saus ini gue suka barbecue sama masu Sama Iya juga Ini gue paling gak Eh ini gue bener-bener nyobain Gue dari tadi ini sih Ini doang Sofanya cakep Sofanya cakep Sofanya yang duduk ya guys Yang duduk itu tegak Kalau yang ini kan kita sofanya ngelingker Jadi agak-agak gini Tapi kalau yang Bima dudukin Itu dia lebih Posturnya itu lebih tegak Jadi kayak mungkin jadi kayak lebih bisnis keras ya Cuma untuk reclinenya aku gak tau deh Belum coba Ada reclinenya gak bisa digini-ginin Enggak Kayaknya gak ada ya Engkuk Enak Ya 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 Ini 18 meja aja Kak Untuk seatnya 72 seat Kalau kita masih setengah Oh Sampai ekor aja Tunggu ke depannya kita dulu Hmm Berarti Ke depan Kosong Kosong Kak Ini kita dari sini sampai Kopilotnya itu kita masih proses Seru banget Makasih 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 Ada 18 meja 72 kursi Di bagian tingkatnya kalau Dipakai juga seru tuh Hmm Oh di waktu ini Di waktu ini Di waktu ini Hmm Aku dengan Waktunya sudah habis ya gitu ya Hmm Iya Ada customer yang waktunya sudah habis Masih Tadi kayaknya kita mau di infoin apa-apa sih Tapi Karena dimakannya di pusawat Vibes naik pusawatnya ilang Gak tau kenapa Karena sofanya ya Iya Ngadepnya Ngadepnya Bener Mungkin kalau kita biasa naik Biar tri-buddy Nah ini kayak Oh ini kayak jadi tri-buddy gue gitu ya Ini harganya berapa? Ini apa? Harganya berapa yang si mesir aku? Kenapa sih yang Reguler 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 Rp204 Oke Makasih Kalau sirloin Iya kenapa? Kalau sirloin Yang semua atau yang regular? Regular Kalau yang regular sih Rp107 Iya Makasih Rp204 Rp174 Enak banget Seger Lu gak akan terlalu ngerasain daun min mojito dan lain-lain ya Ini Tapi mukanya Dia manis seger gitu? Iya manis seger Abis guys Aku juga guys Satu Gua naik pesawat paling gede kayaknya yang Gak tingkat Terus tapi di duknya 232 Yang kayak lu cerita pesawat lu ke Padang ya? Gua 3-3-3 Umroh Enggak sih Misalkan gua ke Padang Yang 3-3-3 kan? Enggak yang gua bilang tadi gua pernah neksat Oh iya 3-3-3 Kalau gua belum yang 3-3-3 Gua 2-3-2 Ada ya? Iya ada ada Eh apa 3-4-3 Aku muka Terus Kayurnya seger Ya Kalau gak salah tuh mereka pernah punya gak sih Bisnis Kayak gini juga dimana ya? Ancol Ancol ya? Ya gak sih? Jangan dari situ Gua cari ya Sebenernya ruangan Kalau didesain kayak gini juga bisa gak sih? Tapi ruangan panjang gitu ya Kalau di loko susah Susah Cuman itu sama pemanangan jari-jari Restok kayu air Oh bukan stick 21 Oh bukan stick Bukan stick 21 yang pesawat yang awal Nih Esalan Tapi gua ngerasa ada sesuatu di stick gua yang gua gak ngerti perdagingan ya Iya Yang akhirnya bikin dibainnya Apa ya? Kalau Buma enggak kan? Enggak Tapi lo ngeliat gak sih ini Minyak ini gak sih lemaknya? Lemaknya ya? Iya Lemak si daging Ini Ini Banyak banget tuh Iya Lemaknya tapi gak ada Apa karena kita medium rare? Bisa jadi Jadi Buma lebih kering karena dia udah matang ya Iya Terus kita minyaknya keluar karena kenapa ada sini Bisa jadi guys Yang paham perdagingan boleh dikomen di bawah Takut saya Takut slow toy Orang dunia semuanya itu lagi tidak baik-baik saja Hmm Karena ada beberapa yang di tiktok tuh lagi kayak banyak chef yang kayak Intinya Intinya gini, gua tak selalu ngomong Intinya kayak ada beberapa orang ngomong Kalau lo gak punya standar atau lo gak pernah ikut Blablabla Lo jangan review Karena lo kan gak ngerti apa-apa Karena kita gak punya sertifikat Ya gitu lah Makanya gue kalau mau review aku takut gitu Lalu gue Lalu gue Chefnya Beberapa Karena kayak Gak terima Makanannya di review sama orang yang gak punya sertifikat gitu Iya Yang asal jeplak Jadi kita tetep menjadi teman makan aja guys Iya Jadi kita tetep menjadi teman makan aja guys Jadi gue takut Karena jujur Jangan kan sertifikat Ngerti aja enggak Kita penikmat guys Mulai kita enak Nih 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 Gua suka Enggak suka juga Tapi gua gak suka jagung begini Nih Lu suka gak? Karena ini kan kayak jagung makan Iya, tapi gak suka ternyata Baya Mungkin karena gak dikasih bumbu juga gitu ya Si jagungnya Suka Oh iya Oke Jagung manis Iya jagung manis aja Gimana? Bersi banget Tapi karena gua biasa makan steak murah Tetap lidah gua lidah murahan guys Paham Iya kan? Kalo gua karena sering dimasakin pasu steak Gua lebih suka steaknya pasu Karena dimasak dengan cinta Hmm Cinta Gua kalo nyokap gua udah rebusin jagung Kan mau jagung direbus kan direbus doang gak pake bumbuan Iya Gua lebih suka itu Oh iya kenapa ya? Padahal cuma deh Lihatnya gua bingung Soalnya nyokap gua sekarang rajin banget bikin jagung rebus Karena anak gua tuh suka banget makan jagung Oh ini lu ya? Peran cinta lu ingat? Enggak Ciknya cer Kenyang guys Rasin kayaknya aku kena Kenapa? Kena jadi garam Jadi asin? Iya Aku akan berusaha menghabiskan ya semua Tadi gua kesini tuh udah makan croissant guys Tapi jalan lapar dan gantuk banget Iya Banget Jadi tidur sampe mangap guys Untung aku tidur sampe ngorok Karena gua setelah melahirkan Setelah hamil sih Menjak hamil Itu suka ngorok Terus Setelah melahirkan Ngoroknya gak hilang Kenapa ya? Apa mungkin gua mengendut? Karena gua bilang Semenjak hamil Jadi berisik tidurnya Maaf banget nih ya Berarti udah ganggu Dutup sampe Apalagi kalo gua capek Nah biasanya gua baru terlelap Itu gua masih ngorok Tapi tadi Biba bilang gua gak ngorok Kadang nih tempat extension aja gua ngorok Iya Iya kan? Iya sih Hmm Tapi ngoroknya tuh kayak cuman Gitu Gak yang ngorok gede banget Enggak Oke Gua kadang gini ya Semua tuh kayak gak bisa Dijelaskan kenapa Semenjak melahirkan tuh Tegung kita berubah Tapi somehow Berubah Iya Dan kayak Berubah Kayak gak bisa ditolak gitu Berubahnya Bener Gak bisa ditipin Jadi kadang Ada orang yang Kan banyak ya Banyak cerita Sebenernya dia udah pernah melahirkan Tapi dia bohong Dia pernah melahirkan Itu nutupinnya gimana ya? Tapi kadang kalo ditutupin Gak keliatan loh Hmm Karena dia menutupi aib dia kali ya Jadi dia ditutupi juga gitu Soalnya Kalian perhatiin deh sama orang-orang yang Dia hamil tapi dia gak aku hamil Entah karena MBA atau apapun ya Alusannya Gak keliatan hamil Iya bener sih Setuju Setuju Tapi kalo misalnya Dia hamil terus dia Saat itu juga bilang dia hamil Jadi keliatan banget Dari gerang-gering Bener sih Tapi somehow perutnya juga makin menonjol Betul Tapi kalo misalnya dia hamil Tapi dia gak ngomong dia hamil Emang dia menutupi ya Itu gak keliatan Kalo dia hamil Kayaknya Yuk kita liat kasus-kasus yang Amit-amit ya Yang pada MBA tapi masih sekolah Kan guru-guru bisa gak ngengah Maksud gue Kan hamil sembilan-melan tuh gede ya Emang ada sih orang-orang perutnya kecil Cuma kan tetep gede Paham gak Itu nutupinya gimana coba Mana pake seragam Iya Coba kalian komen di bawah Kasus Orang-orang yang menutupi kehamilannya Dan kalian tuh sampe Sampe gak tau kalo mereka tuh ternyata hamil Kau tuh brojol aja Iya betul Temen gue Iya kan Kalo misalnya kita Dia nutupin pasti gak keliatan ya kan Bim Temen gue udah nutupinnya Dia cuti Cuti kuliah Kuliah Sebelangnya bakal ke Jepang Terus gue Terus gue Terus gue kangen juga ya Ini orang gimana sih Gue cat gue kepoin ah Ke Jepang ini kan update Dia aktif di medsos Terus tiba-tiba hilang Apalagi ke Jepang Apalagi ke Jepang Tapi balik-balik baru cerita Jadi nutupin dulu Brojol cerita Iya Karena males repot Mungkin gak mau stress Bener-bener Terlepas dari semua Ya jangan bergaulan bebas ya guys Iya betul Karena gue juga punya temen Yang temen Temen gue lah ya Temen gue Yang MBA Nutupin Sama kayak Bima bilang Keluar negeri Tapi pada akhirnya ketauan juga Ya pada akhirnya Dia sendiri kan yang upload Dia sendiri yang ngomong Ya bener mungkin Ngilangin stress Ngilangin stress Gak mau Ada pasti di saat Kejadian itu Dia depresi juga Dan akhirnya apa ya Menurut gue Orang tua sangat berpuraan penting sih Betul Karena ada orang tua Di luar sana Memang sih kebanyakan bilang kayak Ya udah kalo anak lu udah belangsak Ya udah lu tinggalin aja segala macem kan Tapi banyak juga Orang tua Yang anak yang udah ngulang kesalahan Dilindungi Apa Karena dia gimana pun juga Anak gue gitu Karena gue terharu sama orang tua Karena mikirnya gini loh Kalo gue ya Kalo gue ya Ngeri banget Kayak Kalo gue Lu panggil Lu punya nanjing semua Kalo gue Gue mikirnya kayak Gue udah hamis 9 bulan Gue berjuang untuk ngelahirin Gue tau dia bayinya gimana Pertumbuhannya gimana Mungkin dia Tiba-tiba jadi Gak bener Itu mungkin kesalahan gue juga Sebagai orang tua Mungkin gue lengah Mungkin gue lengah Ternyata dia bergaul sama orang yang Bikin dia jadi gak baik Jadi ya Akan tetep gue rangkul Maka gimana pun gak akan gue tinggalin Paham Gue juga Iya kan Karena kita berjuang hamil Buset dah Tidak sempurna itu bro Kalo gue dulu emak Gue suami megang burung gue Probot itu Megang apa? Burung Burung? Burung apa anjir? Burung Tepuk-tepuk gitu Oh jangan ngambilin anak orang ya Ngambilin anak orang Ibu gantung diri kali gini Tapi pas lu udah gede? Udah kuliah Anjir Aduh horor Ibu Horor bener ibu Ya bener Tapi bener loh Maksud gue yang Ngejagikan anak cewek itu Sulit banget Iya Tapi Karena gue anaknya laki Punya anak laki-laki Gue juga takut Pergauluan sekarang tuh udah serem banget Banget Menakutkan Tapi gue baru ngerti sekarang tadi Apa? Nama gue dulu gitu ya Tadi kan akhirnya apa? Keringet-inget dari penyanyian sampai sekarang Iya Mungkin kalo sekedar ucapan doang kan Masuk ke pengenganan Ada pengereman gitu loh Iya bener 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 Btw Gue out of topic ya Kemarin gue melihat update-an seorang influencer Yang sudah bercerai Terus influencernya udah punya pacar Terus update lah di real Kedekatan pacarnya dan anaknya Jujur gue sedih Gue juga sedih Gue ngeliat itu bahkan sampai mau nangis Kayak gue ngomong sama lo deh Terus lo yang bilang Itu suaminya Kemarin suaminya juga udah sibuk pacaran Lo kan ya? Jujur gue sedih dan gue nangis Karena menurut gue Yang di update sama si influencer ini Itu memang yang harus anaknya dapatkan dari bapaknya Betul Oh Paham gak? Kedekatan-kedekatan itu Itu malah sama sih Pacar ibunya sekarang Cama Jadi gue kayak Ya udah anaknya deserve itu sebenernya sama bapaknya Karena Ya harusnya anak itu tuh memang dapet itu dari bapaknya Tapi kan Ya dapetnya dari orang lain Ya gitu, paham kan? Paham? Gue ngerti banget Tapi gue gak suka sama itu Tapi gue kayak sedihnya tuh Ya anak ini tuh harusnya dapet yang hal-hal seperti ini sama bapaknya Tapi ternyata dikasih sama orang lainnya Tapi gak apa-apa juga gitu loh Malah akhirnya anak ini tetap mendapatkan itu Sosok itu dari walaupun dari orang lainnya Betul Betul Kayak ini apa tuh namanya Yang kayak artis-artis atau influencer yang Anaknya tuh masih kecil banget tapi cerai Iya Gue kayak Ih kok bisa ya Maksud gue Gimana ya, lu kan baru bentar banget nih Apalagi udah punya anak Itu tuh kayak Kasian anaknya banget Bener Kasian anaknya banget Kalau untuk perceraiannya gue Gak bisa ngomong jangan bercerai Iya bener Karena kita gak tau masalahnya apa ya Iya Anak itu pun gak akan dapet itu dari bapaknya Iya Akan saling menyakiti juga Iya Tapi mungkin dengan perceraian Malah anaknya bisa dapet kebahagiaan dari orang lain Terus emaknya juga bisa dapet kebahagiaan dari orang lain Mungkin bapaknya juga dapet kebahagiaan dari orang lain Jadi sama-sama bahagia ya Bener Kita gak ada yang tau ya Tapi mungkin kalau bersatu Malah rumahnya jadi toxic Bener Karena udah gak Kalau bukan rumah lagi Iya Udah gak cocok dipaksain tuh kadang toxic kan Iya Iya Bener-bener setuju Ada yang setelah bercerai malah Lebih sweet Contohnya salah satu artis yang saya sangat-sangat kagum dengan mbaknya Terus kayak waktu lebaran akhirnya mereka seragaman Dan gue udah yakin isi komennya Oh lebaran ini seragaman Seragaman Padahal lebaran yang tahun yang lalu Enggak Akhirnya isi komennya kayak Kenapa sih gak dari dulu gitu Paham gak? Paham Gitu Makanya kadang Cerai itu bukan hal Ya cerai itu tidak baik Iya Tapi mungkin bisa menjadi buat introveksi diri Iya Gitu guys Jadi ternyata Ngetes kayak Sebenernya tuh Kita butuh dia gak sih? Nah pas cerai Yang selama ini udah kita melakukan hari-hari bareng Ternyata Oh ternyata gue butuh dia Gitu Selama ini tuh gue ego gue aja Gue nganggep gue gak butuh dia Gitu Kalau bisa introveksi tanpa cerai itu lebih bagus sih Iya betul Begitu lah ya guys Percakapan sekarang podcast ala-ala ini Jadi ya sudah Kalian kalau mau cobain Cobain Enak Ya stick 21 ya Enak Dengan vibes lo makan di pesawat Dan di serve oleh Kayak ala-ala pramugari dan pramugara Tempatnya juga comfy Dingin Gue pikir bakalan panas Tapi ternyata dia udah ganti AC sentral jadi dingin Ya gue pikir juga sempit kayak compact Tapi ternyata Emang tadi yang gak AC sentral? Kayaknya pesawat kan yang di Itu gak sih? Oh Dan ceilingnya kan ngerasa gak sih? Ceilingnya kan Iya Sekarang udah sampe sana gitu Terus udah gitu Padahal sofanya menurut gue ini gede-gede Tapi beneran rasanya luas banget Iya betul Setuju Gitu ya Jadi yang tengah ke depan masih on progress guys Ya Ini baru tengah ke belakang Gitu guys Udah segitu aja guys Bagus Oke guys kalau kalian suka video ini Jangan lupa like, comment, share, dan tonton kalian Dan jangan lupa subscribe kaya itu untuk support dari kita Dari kalian untuk kita Saya sarangi See you next video Bye bye